Oke next, gitaris Ian Antono memang seorang musisi yang handal dan juga sangat berpengalaman di bidang musik. Dan tentunya dia juga menuturkan kalau masih ingin tetap eksis berkarya di usianya yang sudah tidak muda lagi. Sebagai seorang musisi, karya merupakan hasil seni yang tak ternilai harganya. Banyak dari mereka yang berlomba-lomba membuat karya yang dapat memuaskan fans dan memenuhi hasrat bermusiknya. Begitu pula dengan musisi legendaris Yusuf Antono Joyo atau yang lebih dikenal dengan Ian Antono. Kecintaan gitaris God Bless itu dengan dunia musik membuatnya tetap ingin berkarya meski usianya kini sudah mencapai 63 tahun. Hal tersebut dilakukannya sebagai bentuk warisan untuk anak-anaknya. Tadi saya masih bisa main gitar ya, makanya ini dorongan dari teman-teman juga. Lu mumpung masih bisa main gitar, kumpulin lah dulu. Ntar lu udah bosen, lelah main gitar, gimana lu bakal nyesel aja seumur hidup katanya. Lu punya anak, gak ada peninggalan apapun. Jadi ini, jadi yang saya berpikir, ya bener juga ya. Kalau dorongannya udah 100%, karena dulu istri saya juga musisi. Anak saya juga terlibat di sini, pembuatan album, dia drummer sama basis. Justru saya pengen menghadiahkan itu sebetulnya untuk mereka gitu. Karena secara, kalau dia berangkat sendiri kan secara sekarang bikin grup itu susah banget. Bikin album itu siapa yang berani? Maunya bikin satu lagu gambling, gak lagu ya udah matiin. Lubarin aja, modalnya gak besar. Selain saya suruh ini, sebetulnya yang belum kesampaian yaitu waktu God Best tertunda di 40 tahun itu. Nah ini bikin satu konsep tunggal, sampai sekarang God Best itu belum pernah. Kayaknya udah berkali-kali, kadang ada 10 kali tawaran, gak jadi semua terbentur ini, terbentur itu. Ya mudah-mudahan ini gak lama lagi, karena kemarin ada orang membawa konsep yang bagus. Ya dari sebuah perusahaan yang saya gak usah bilang ya. Mungkin kalau gak ada halangan, ya mungkin bulan-bulan. Keren banget ya kalau ngomongin Ian Antono. My God. Rock never dies lah. Satu hal yang paling penting adalah, maksudnya Ian Antono ini kan dulu adalah salah satu gitaris dari God Best dan juga Bambu 2000. Betul. Iya kan? Dan yang paling penting, yang satu lagi yang harus kita ingat, dia pernah mendapatkan Diamond Achievement Award. Itu atas prestasi dan juga dedikasi yang tinggi di bidang musik pada tahun 1995. Katanya Devo pernah foto bareng tuh. Hah? Iya kan? Pernah foto bareng kan? Iya, pernah foto bareng. Jadi kemarin memang beliau ini luar biasa, karena memang walaupun memang udah senior banget, tapi masih mendukung musisi-musisi muda ya. Seperti kemarin kan Sleng sempat membuat satu konser, beliau datang untuk mendukung Sleng secara langsung. Datang di backstage sampai nonton dengan kerumunan penonton, luar biasa sekali. Salut sama Mas Ian Antono.